Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Vina. Hari ini kakak mau bercerita mengenai salah satu sumber daya alam yang menjadi makanan pokok kita sehari-hari, yaitu adalah singkong. Selamat mendengarkan ya. Indonesia merupakan daerah tropis yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya akan karbohidrat. Selain itu, singkong juga memiliki kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang ada, maka singkong sangatlah baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil bagian dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioca. Bagian daunnya biasanya dijadikan sebagai sayur, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain itu, dapat pula dijadikan untuk keperluan bahan baku industri, seperti tepung tapioca. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, seperti keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, dan hingga pabrik. Jadi, itu tadi cerita tentang singkong yang merupakan sumber daya alam yang menjadi salah satu makanan pokok sehari-hari di Indonesia. Setelah mendengarkan cerita tersebut, adik-adik bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apakah adik-adik setuju bahwa singkong adalah sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi? Yang kedua, bagaimana singkong bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, apa saja sih jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Dan yang keempat, bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Sekian cerita hari ini. Terima kasih.